Pesan baik untuk pemeriksa audit di Badan Pemeriksa Keuangan yang melakukan prosedur-prosedur audit keuangan negara. Melanjut di VT selanjutnya ini kita melanjutkan pesan baik berikutnya sekaligus memberikan beberapa rekomendasi ya menimbang lingkup temuan audit belakangan ini lebih banyak menyentuh sektor pengadaan barang jasa publik maka sangat-sangatlah tepat bila kami menyampaikan saran kepada Anda milikilah kompetensi minimal rekan-rekan semuanya level 1 bahkan tahun lalu saya menyampaikan berdasar perumusan perpres, revisi perpres, undang-undang saya menyampaikan satu pasal bahwa pemeriksa audit yang memeriksa, yang mengangkat temuan pengadaan barang jasa wajib memiliki sertifikat kompetensi. Jangan sampai auditi dan auditornya lebih kompeten auditinya, beda power saja, jangan seperti itu. Karena konteks audit sebenarnya adalah konteks saling mengingatkan, kecuali memang menemukan bukti mensreya yang jelas seperti empat kriteria mensreya yang saya sebutkan di VT sebelumnya. Gratifikasi, suap, fiktif, dan ketidaksesuaian spek. Di luar itu buat saya bukan mensreya. Jadi kesimpulan pentingnya adalah kalau konsep temuan Anda adalah terkait dengan ranah perencanaan pengadaan dan pemilihan penyedia maka rekan-rekan semuanya tidak bisa mengangkat ini sebagai bersuatu berhitungan kerugian negara. Manakala parameter pembandingnya adalah informasi dari tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pemilihan penyedia. Contohnya, manakala dari HPS. Makanya saya pembenci HPS, sudah banyak berapa masuk penjara gara-gara orang dari HPS. HPS tidak adaptif dan tidak ada levelan lagi di era online shop sekarang ini. Seperti itu. Sekali lagi, kita sedang tidak berbicara adalah empat mensreya tadi. Ini berbicara bukan empat mensreya. Kalau temuan Anda tentang empat mensreya tadi, gratifikasi, suap, fiktif, dan ketidaksesuaian spek, monggo silahkan. Dari manapun. Yang penting bukti itu nyata adanya. Tapi jangan mengangkat sebuah temuan kerugian negara dari informasi yang dihasilkan dari tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, apalagi pemilihan penyedia. Apalagi pemilihan penyedia misalkan adalah temuan kerugian negara dari selisih pemenang satu dan pemenang dua proses tender. Itu sangat konyol. Tahap pemilihan penyedia itu ranahnya adalah ranah administrasi yang sudah diatur. Kalau yang perpres sanksinya adalah administrasi pemerintah. Sehingga efeknya adalah PP disiplin PNS, bukan urusannya sama kerugian negara. Manakala temuan Anda itu terkait dengan informasi yang dari kontrak itu malah lebih relevan. Dengan catatan empat tadi. Dan kemudian kesimpulan juga berikutnya bahwa objek audit Anda adalah informasi pada saat serah terima hasil pekerjaan. Jadi kalau kontrak sudah berhas, sudah selesai tanggal 5 April, kemudian layanan purna jual garansi pemeliharaan, jamanan pemeliharaan selesai. Jadi 6 bulan berikutnya, misalkan 5 Oktober 2024, maka disitulah areanya pemeriksaan Anda. Karena proyek misalkan tahun selesai hari ini adalah 5 April 2024, Anda baru datang katakanlah bulan Mart 2025, jangan Anda menjadikan parameter informasi yang di bulan April 2025 itu menjadi parameter pemeriksaan kerugian negara Anda. Inilah kesalahan-kesalahan fatal yang sering saya temui, di mana parameter perhitungan kerugian negara adalah informasi pada saat auditor itu datang. Itu tidak relevan. Karena Anda sedang mengaudit suatu kontrak, sehingga yang dilihat adalah informasi pada saat serah terima, yang mungkin sudah setahun dua tahun yang lalu. Itulah memang, itulah perlunya memiliki kompetensi serah terima hasil pekerjaan yang merupakan standar kompetensinya PPK maupun fungsional seperti saya, rekan-rekan semuanya. Sehingga tidak salah saya mengusulkan kepada rekan-rekan, ayo rekan-rekan fungsional pemeriksa PPK, milikilah sertifikat kompetensi level 1. Memalukan apabila Anda mengaudit, apalagi mengaudit proyek-proyek besar yang sebenarnya menurut standar kompetensi itu adalah level 3 dan atau level 4. Sementara level 1 pun Anda tidak punya. Dan ini sangat penting, karena perbedaan frekuensi ini akan menyebabkan, merugikan nasib PNS orang lain, apalagi kalau konsep temuannya itu tidak terkait dari 4 men serea tadi. gratifikasi, suap, fiktif, dan ketidaksesuaian spek. Dan objeknya adalah, sekali lagi objeknya adalah saat serah terima. Sebelum kontrak adalah menimbulkan hak dan kewajiban. Pada saat kontrak kita tidak lagi berbicara tentang kewajaran harga. Kewajaran harga itu, ini pesan baik berikutnya, itu hanya muncul pada saat tahap pemilihan penyedia oleh pejabat pengadaan, oleh pokja pemilihan, itu pun kalau penawarnya di bawah 80%. Tidak ada lagi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewajaran harga di luar tahapan tersebut. Di kontrak bukan lagi berbicara kewajaran harga, di kontrak itu berbicara hak dan kewajiban, sesuai tidak speknya. Ada yang difiktifkan atau tidak? Ada gratifikasi atau tidak? Ada suap atau tidak? Di kontrak berbicara hak dan kewajiban. Sudah deal, perkara itu dianggap mahal, murah, itu bukan di ranah itu. Kalau mau mengomentari itu, jauh sebelum itu pada saat mengusulkan anggaran, tapi itu bukan ranahnya para pemeriksa DBK. Maka sekali lagi, ini yang membutuhkan kompetensi, sehingga izinkan saya menyampaikan usul kepada teman-teman auditor, milikilah kompetensi minimal, minimal, level 1, minimal. Seharusnya Anda itu harus punya kompetensi level 3, level 4, supaya Anda bisa mengambil keputusan. Ini beda sekali lagi, kalau audit Anda bukan audit terkait proses pengadaan barang jasa, tapi murni tentang pengeluaran keuangan negara, tata kelola pengeluaran keuangan negara, pada hasil dari kontrak, murni tentang itu. Memang ranah Anda audit, tapi faktanya memang kenyataannya, prosedur audit, temuan-temuan, konsep temuan audit banyak menyinggung proses pengadaan barang jasa yang dikerjakan oleh orang yang tidak punya kompetensi, maka itu sangat berbahaya. Saran pertama. Saran kedua, jika Anda memang enggan untuk punya sertifikat kompetensi, maka saya sarankan rekan-rekan untuk memiliki pendamping, property advisor LKPP, para fungsional Anda bisa bekerjasama dengan ikatan fungsional pengadaan Indonesia, yang lebih punya kompetensi, orang-orang seperti kami, itu jauh lebih punya kompetensi dan bisa mengambil keputusan, tapi kami tidak punya keuangan audit bukan? Maka orang-orang seperti kami bisa Anda manfaatkan untuk bertanya, ini layak tidak untuk bisa dijadikan suatu kerugian negara dalam proses pengadaan barang jasa ini. Temuannya seperti ini proses pengadaan. Tanya sama property advisor. Itu ya, dua saran. Saran pertama, Anda ikut level satu. Jika Anda enggan, maka Anda milikilah pendamping setiap kali Anda mau mengangkat sebuah konsep temuan. Karena pada prinsipnya adalah para audit itu cenderung untuk takut merespon konsep temuan Anda. ales manut gitu. Nanti kalau tidak diturutin, nanti takutnya cari-cari lagi yang lebih besar takutnya. Gitu lah, obongan para auditi. Dan saya yakin para pemeriksa juga pasti baik-baik. Tidak sebenarnya ingin. Tapi masalahnya adalah rekan-rekan semuanya tidak memiliki kompetensi. Dan saya sangat apresiasi bagi para pemeriksa auditor yang berinisiatif memulai memiliki sertifikat kompetensi. Entah itu level 1, 2, 3, syukur-syukur level 4 yang sering menjadi objek pemeriksaan Anda. Maka itu, jika Anda tidak bisa, maka sekali lagi saran terbaiknya adalah meminta rekomendasi dari property advisor LKPP yang sudah merupakan layanan LKPP yang bisa Anda manfaatkan. Ya, sukses, jaga integritas, tingkatkan kompetensi, dan mari kita berinovasi. Terima kasih. Terima kasih.